Intro Hai, dengan cara like video ini Kamu bisa dapetin skin epic loh Nih, aku udah sediain 100 ribu diamond Buat bagi-bagi skin epic Untuk kamu yang like video ini Dan ini dia bukti pemenang giveaway Yang udah kita kirim ya, skin epicnya Caranya gampang banget Tinggal like video ini Terus masuk deh ke menu giveaway yang ada di deskripsi Dan kamu tinggal ketik deh Skin epic apa sih yang kamu mau Semoga beruntung ya Halo guys, balik lagi sama gue, Navi Gaming disini Di konten ngobel-ngobrol belajar bareng Top Global Dan kali ini gue bakalan ngebawaini kepada kalian semua Raja Dunia Wanwan Dengan nickname-nya Raffi RK MMR-nya mencapai 3349 Dan menjadikan dia Top 1 Global Wanwan untuk saat ini Dan ini adalah profilnya Bisa kalian lihat disitu Hagia Serangnya juga mencapai 1027 Mythical Point Glory Ini juga lumayan tinggi ya Sementara untuk Total Match Wanwan-nya sendiri 2286 Dengan win rate-nya 65% Cukup tinggi dengan Total Match yang udah bermain banyak ya Dan ini adalah build plus emblem yang bisa kalian tiru Custom emblemnya disitu Marksman dengan talentnya level 40 Dan sementara untuk spellnya Aegis Full buildnya Kalian lihat disitu hampir semua rata-rata Full attack speed Oh guys, kita harus sudah masuk di dalam gameplaynya Dan kita bakalan melihat Aksi dia dalam bermain Wanwan disini Lagi by Wan sama Gusion Kalian lihat ya Skill Top 1 Global Wanwan Itu kayak gimana sih Saya buat apa sih Nah disini dia udah mulai nyicil-nyicil Ngumpet di smart-smart Dan ngeluarin aksinya Skill 1 Swallow Pad-nya Konek ke arah Gusion Dan langsung Ngeaktifin crossbow of 10 Dan ngehasilin Satu poin Untuk Wanwan versus Gusion Gila Gusion-nya dibayuanin Dengan sangat santui banget ya Dia mengkill satu orang Dan disini Dia mencoba untuk menghindari Dari kejaran Alucard Tapi disitu dia mencoba Untuk meluarkan skill 1 Swallow Pad-nya Walaupun mati Tapi masih sempat Ngedapetin 1 poin kill Lihat ya guys ya Satu pertukaran yang Sangat-sangat worth it Menurut gue Karena Alucard-nya disitu Berperan sebagai Hyper At least dia Walaupun kekill Bisa ngebalikin keadaan Karena ngemanfaatin Alucard-nya yang mukil tadi Dan akhir hasil Ngedapetin Coruscant Skate Di menit 3 Ini bener-bener Nge-ngasih dia gold banget sih Tadi Alucard-nya Secara gak sadar sih ya Oke By the way disitu Dia udah Ngedapetin 2500 gold ya Di menit 3 Ini lumayan Lumayan gacor juga Farming-nya Karena disitu Dia ngambil land gold juga Kebentu juga Farming-nya Apalagi tadi Sempet nge-shadow Alucard Di sisi Hyper-nya Otomatis Dapet gold-nya juga Tanpa banyak Oke kita lihat ya Ini bener-bener bisa Nge-zoning vision-nya Banyak sih Maksud gue Vision kan Harusnya bisa nge-burst 1-1 ya Tapi disini Gushin-nya kayaknya Gak mau ngambil resiko ya Mainnya Sangat-sangat aman banget Tuh lo liat ya Dia sangat bisa Memanfaatkan Basic attack 1-1 Yang sangat cepat Dengan memanfaatkan Coruscant Skate juga Dan disini Crossbow off tanknya Lagi-lagi Konek ke arah Gushin Dan ngedapetin 1 point kill Lagi-lagi Gushin-nya Kalah mekanik Sama seorang 1-1 Ya iyalah Yang dihadapin ini Bukan 1-1 biasa Tapi top 1 Global 1-1 Sampai Harus Repot-repot Disitu Hylosnya Rotasi Ngebantuin Seorang Gushin ya Disini Hylosnya pun Terkena Cicilan damage Yang luar biasa Sakitnya Walaupun Cuman jadi Coruscant Skate Tapi Basic attack yang Lumayan cepat ini Sanggup nyicil-nyicil Hylosnya Sampai sekengah darah Kita lihat disitu Oh my god Dagger-nya udah connect Tapi disini masih ada Aegis yang dimanfaatkan Dan crossbow of tank Lagi-lagi aktif Dan ngedapetin killing sprint Dan bahkan Double kill Looking for triple kill Gila guys 1-1-nya Dikroyok sama 4 orang Tapi masih sanggup bisa ngedapetin 2 point kill Dengan memanfaatkan crossbow of tank-nya Dia sangat-sangat cerdik banget Manfaatin keadaan situasi yang lagi mendesak Ngedapetin Apa tuh Keuntungan gitu loh Dari sesuatu Yang bakalan Ngerengkut nyawa dia Anjeng Apaan sih gue Ya pokoknya tadi Lo lihat sendiri kan 4 orang Pengen ngegang-gang dia Tapi dia masih sempet-sempetnya ngekill 2 Maksud gue Cerdik banget nih orang Otaknya gitu loh Cepet mikirnya tuh Oh Ini 4 orang nih Gimana caranya gue bisa untung Yaudah Langsung aja dia nekat ke depan Buat ngeaktifin crossbow of tank-nya Dan disini lagi-lagi Dia melakukan hal yang sama Yang seperti yang dia lakukan tadi Alhasilnya ngedapetin double kill Walaupun harus Ngeheislein Sama turret Hehehe Aku sendiri ngekill sepertinya Tapi gak apa-apa Menurut gue worth it Karena disini dia udah ngedapetin 7 total point kill Walaupun di atas Dari tadi dia digengbangin terus Tapi Kalau kalian perhatiin ya Total kill dari timnya ini Hampir 90% itu 1-1 doang ya ngekill guys Dari 9 total point kill 1-1 ini udah ngekill 7 Dan disini Dia mencoba untuk Oh My God Tattelnya dikasih gitu aja Ke alukarnya Gue gak tau sih peran Hayabusa disini Kayaknya Hampir Belum ada ya Maksud gue Gak ada roaming ke atas Kalau kalian lihat disitu Berputar di mid doang Sementara 1-1 ini sampai pindah Ke bawah buat farming Karena atasnya juga Selalu di Aras terus Dan disini Dia mencoba untuk Ngebaywanin cowonya Kita lihat Oh my God Ada 2 of dragon Tapi disini Crossbow of tanknya Sudah aktif Ngedapetin 1 point kill Tapi disini masih ada alukar Kita lihat apa yang akan dilakukan Alukar Apakah bisa mendapatkan point kill Tidak bisa Sepertinya ya guys ya Karena alukar Lu tau sendiri lah ya Damagenya Sementara 1-1 nya Udah dalam Kondisi darah yang sekarat Udah gak bisa Ngapain lagi gitu Oke kita lihat Disini Udah jadi DHS juga Dan wind talker Otomatis Attack speednya Benar-benar Penceng banget Dan gue baru sadar Dia gak ngamanin Sepatu sama sekali Dia cuma Manfaatin basic attacknya Doang untuk Ngedapetin tambahan Movement speed Dan dari Wind talkernya juga Yang ngebantu Jadi Ini bisa kalian tiru sih Menurut gue Ini build yang Sangat-sangat Apa ya Bisa banget Kalian Manfaatin dari Gak ada sepatu Tapi ngedapetin itemnya Itu full gitu Jadi bener-bener full item 6 slot Yang ada Disitu Kalian isi item Tanpa sepatu Gak buat Attack speed 1-1 nya makin gila Btw tadi ada Solo kill Dari seorang 1-1 nya terhadap Chow ya Chow nya disitu Gak ber Geming guys Jadi Apa ya Kayak counter gitu Chow nya sama 1-1 Aneh ya 1-1 bisa Gwantar Chow Itu aneh banget Oke kita lihat disini Dia mencoba Untuk Gwantin Guus ini Kayaknya udah pasrah Dan kena mental nih Dia diem aja disitu Mungkin ultimate nya Juga udah gak ada Jadi untuk kesempatan kaburnya Juga udah Pasrah aja deh Kita gak bisa kabur Kemana-mana lagi Dan sementara itu Dia disini Mencoba untuk Fokus objektif Ke arah turatnya Gue gak tau sih ya Kenapa 1-1 bisa Se-op ini Dipake Sama dia Gue jadi pengen Pake 1-1 sih guys Nontonin dia Pake 1-1 Serius dah Kalo Ngeliat Orang pake 1-1 jago Jadi kayak pengen Maka juga Tapi sementara itu Disini dia mencoba Untuk membuka Open war Sendirian Mencoba untuk Mengaktifkan Crossbow of tanknya Dan lagi-lagi Bisa aktif Killing spree Didapatkan Dan bahkan disitu Triple kill Oh my god Looking for maniac Dan maniac Didapatkan dengan Sangat Gampang banget 1 vs 5 Is real guys Tersisa Chow Sendirian Apakah dia masih Bisa mendapatkan Se-effect disini Mencoba untuk Mengejar Chow Dan Kita liat Sama-sama Wah Ya ampun Sayang banget sih Chownya pelit Gak mau ngasih Se-effect Parah sih Dan lu tau 17 total kill Di tim dia itu 14 kill 1-1 doang Yang ngekill Jadi ini kayak 1-1 main Sendirian sih Kayak Kayak 1 vs 5 Is real Tempunnya Cuman pelengkap Doang Dia yang Ngebuka war Sendiri Dia yang Ngeretain Sendiri Farming Sendiri Di gengbank Juga Berjuang Sendiri Tapi Dua-duanya Disini Terlihat 5 Bakalan teamfight Disitu Tapi disitu Crossbow tank Lagi-lagi Aktif Sangat Gampang Banget Buat Untuk Ngeaktifkan Skill Ultinya Gokil Padahal Kesulitan Salah satu kesulitan Memakai 1-1 Menurut gue Ada di ultinya Karena Kadang kita Udah Ngebasic attack Ngepakai skill 1 Itu Tetep aja Tugas kagak Aktif-aktif Yang namanya Ultinya Atau crossbow Of tank Tapi dia Dengan Pedenya Maju ke depan Berusaha Ngedapetin Ultinya Dengan Dari segala penjuru Menggunakan Skill 1 Dan basic attack Sampai aktif Baru Itu dia Aktif Ultinya Musuh Autorata Dan Dia tau banget Si celahnya Kemana harus Move Tapi disitu Ada ulti Dari Seorang Vale Sebenernya Ini udah Ngehindarin Skill 1-nya Vale Tadi Tapi sayang Banget Disitu Ada Alucard By the way Kita back to the game Disini Kita liat Aksi gilanya Dia lagi Rosebow Of tank Lagi-lagi Aktif Disitu Mengikat Seorang Vale By the way Untuk itemnya Disini Udah jadi BOD Udah jadi Pistol juga Ya Hadid Kalau dari Segi Damage Udah Bukan Main-main Lagi Bener Bener Full Damage Dia Cuman Manfaatin Dari Aegis Untuk Pertahanan Atau Defense Dia Oke By the way Total Point killnya Sudah 17 Ya Kita liat Aksi Tiru Bersama-sama Guys Apakah Disini Dia bakalan Bisa Ngegendong Satu Tim Ini Yang Sudah Dia Gendong Sejauh Ini Total Point Killnya Udah Mencapai 17 Skill Disini Mencoba Untuk Objektif Di bagian Turret Cara Top Land Dan Oh Skill Satunya Udah Aktif Aegis Udah Diaktif Juga Disini Oh My God Hampir Aja Disitu Mati Tapi Crossbow Tank Lagi-lagi Aktif Dan Mengkill Seorang Hylos Gusion Valley What a Play From Top 1 Global 1-1 Raja Dunia 1-1 Yang Sangat-sangat Gila Ini Dari Segi Skill Makro Dan Mikro Gue Acungin Jempol Sih Sendirian Tanpa Teman Sanggup Ngegendong Satu Tim Luar Biasa Oke Disini Dia Mencoba Untuk Objektif Ke arah Ini Bitur Turat Di Aramid Land Kita Lihat Item Terakhir Ternyata Dia Pakai Sea Halber Untuk Men Push Atau Ngebikin Alucard Nggak Bisa Ngeluarin Lifesteal Ya Karena Ini Juga Bermanfaat Untuk Nge-counter Alucard Oke Skill 1 Udah Dilempar Alucard Terkena Stone Dan Crossbow Tank Lagi-lagi Aktif Mencoba Untuk Kedapetin 2 Double Point Kill Tapi Disitu High Loss Harus Ter-double Kill Oleh Seorang Wanwan By the way Total Point Kill Udah Mau Menyentuh Ke angka 30 Kill Ya Sedikit Lagi Disini Dia Masih Mencoba Untuk End Game Dengan Cepat Tapi Sayang Banget Masih Bisa Diclear Wave Minion Dimana Menggunakan Ulti Valet Tapi Disitu Ada Gushin Yang Sedikit Offset Gue Gatau Gushin Ngapain Cuma Nganterin Nyawa Kuan Wan Doang Tapi Disitu Ada Lord Dan Teman Inisiat Untuk Attack The Lord Oke Sebelum Lord Dia Ambil Buff Merah Dulu Selagi Ada Kesempatan Buff Merah Ambil Gisha Karena Buff Merah Ini Salah Satu Fungsinya Yang Melambatin Musuh Ketika Lu Nge Biasi Ketek Jadi Manfaat Gede Banget Buat Wan Wan Oke Lord Didapatkan Dengan Sangat Gampang Disini Kita Lihat Ya Aksi Wan Wan Kali Ini Satu Versus Oke Skill 1 Udah Dilempar Cosmo Of Tank Aktif Aegis Udah Dipake Oh My God Langsung Aja Disitu Cosmo Of Tank Meng Legend Seorang Hilos Gila Satu Orang Wan Bisa Ngacak 5 Orang Gimana Ceritanya Guys Gue Greget Sediri Lihat Wan Wan Seru Bisa Wan Marksman Yang Sangat Tipis Ini Nge Gendong Satu Tim Oke Kita Lihat Disini Masih Gila Apalagi Yang Gak Dilakukan Tapi Disitu Ada Gusion Yang Sedikit Offset Tapi Masih Bisa Dimanfaatkan Legendary Lagi Diamankan Oleh Wan Wannya Oke Dia Mencoba Untuk Ngedapetin Darah Dulu Jangan Monster Balik Lagi Oke Basic Attack Lagi Langsung Aja Disitu Mencoba Untuk Nyicil Nyicil Alucard Tapi Inisiat Trit Sudah Dihilang Sama Seorang Matilda Kok Si Hilda Aja Gak Demat Oke Berani Sih Ngebayawan In Musuh Tuh Cow Aja Gak Berkutik Di Depan Gak Gerti Lagi Sama Mental Ini Oke Monster Attack P2 Poin Kill Udah 26 Apakah Akan 30 Kill Disini Wan Wannya Lihat Oke Udah Masuk Dia Lihat Dia Yang Paling Depan Cuy Gak Ada Tank Gak Dapat Dia Yang Paling Depan Sendirian Tanpa Takut Sedikit Pun Bahkan High Loss Pun Dilawan Sama Dia Dapatin Triple Kill Lagi Lagi Wan Wannya Yang Dapatin Poin Kill Sangat Sangat Gila Dan Akhirnya Di End Saja Dengan Sangat Sangat Epic Oleh Seorang Raja Wan Wan Dunia Bisa Kalian Lihat Isi Itu Ya 29 Total Poin Kill Hampir 30 Dan Lihat Teman Temannya Gimana Teman Temannya Beban Si Enggak Cuma Nyusahin Aja Menurut Gue Karena Semuanya Wan Yang Berusaha Dari Open One Open Map Lalu Itu Ngekill Diborong Sama Dia Jadi Wajar Disini Bahkan Nilai Dari MVP Naja 15 Koma 0 Keren Keren Bisa kalian Lentiru Kalau kalian Pengen Tiru Ya Kegila Dia Dalam Bermain One One Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Sama Konten Gue Diklik Tombol Like Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Konten Gue Selanjutnya As always Keep Support Peace Out